Seorang laki-laki boleh punya istri dua, tiga, maksimal empat. Tapi seorang istri punya suami hanya satu, haram hukumnya kalau punya suami dua. Tapi seandainya seperti Ipan bilang tadi, godaannya sudah mengarah kepada perbuatan yang memang mencurus kepada sesuatu yang dilarang dalam agama. Maka saya yakin ada teman kantornya termasuk Anies. Ada yang mendengar, ada yang menyaksikan bagaimana perilaku sehari-hari. Laki-laki yang tukang godain tadi. Maka laporlah kepada orang yang dituakan di kantor. HRD, bos. Ya, atau mbosnya di kantor. Mbos. Mbos, karena orang Sunda. Atau mbosnya di kantor, maka mereka pasti akan nolongin anak buahnya. Ditogor itu laki-laki tadi. Karena kan banyak bukti, banyak saksi. Ya, ya, ya. Begitu Anies. Seperti itu Anies. Terima kasih Mama. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Mama ya, izin ya. Ipan jangan suka godain cewek. Enggak, aku mah digodain. Agak aja, GR banget loh. Udah sepang kaset, nah ini. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Yang ini aja deh. Silahkan. Ih, bajunya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama, ayo. Ayo. Perkenalkan, nama saya Indrawati. Dari Majlis Ta'lim Al-Hayrot Indralaya Oganilir, Palembang. Oke. Indrawati dari Indralaya. Iya. Suaminya nama Indra. Saya ingin bertanya. Mana? Tetangga saya itu sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak. Mempunyai, mempunyai. Iya, mempunyai. Udah, ma'amirin, ma. Dua orang anak, terus karena berangkali ekonomi, maka sang istri ini menikah lagi. Hah? Sebentar. Dia udah punya suami. Iya. Suami masih ada. Iya. Menikah lagi? Iya. Suaminya dua? Suaminya dua, kala itu. Tapi karena suami ini, ma, sangat baik sama yang laki-laki yang kedua ini. Enggak masalah kayaknya. Hah? Iya. Nah, terus. Ini beneran, ini beneran. Iya, beneran. Terjadi itu, ma. Di sekitar kita. Terus, terus, terus. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah boleh seorang wanita poliandri? Seorang istri maksudnya. Haram, Indrawati dari Indra lah ya. Bu, punter. Seorang laki-laki boleh punya istri dua, tiga, maksimal empat. Tapi seorang istri punya suami hanya satu. Haram hukumnya kalau punya suami dua. Nah, siapa yang berdosa? Semuanya. Suami yang pertama dosa besar, istrinya dosa besar, suami yang kedua dosa besar. Yang menikahkan juga dosa. Kok gak ngerti hukum pikir? Jadi yang menikahkan, yang menyaksikan, semuanya dosa besar. Karena mereka memperbolehkan yang dibenci dan diharamkan oleh Allah. Begitu Indrawati dari Indra lah ya. Iya. Kalau misalnya istri itu tiba-tiba hamil, anak ketiga, bingung itu bapaknya siapa. Iya, dikocok deh. Iya. Mukanya mirip yang mana. Iya, iya, iya. Itulah kenapa tidak boleh ya, Maya. Makanya. Salah satunya. Haram. Yang sekarang sudah pisah, Mas Amat. Akhirnya. Yang pertama. Iya. Bisa apa yang mana? Yang pertama. Yang pertama ini bisa. Walaupun Indrawati bilang, suami yang pertama baik, sebaik-baiknya yang diharamkan, tetap hukumnya haram. Maka selama pernikahan ini terjadi, mereka yang suami yang kedua dengan perempuan tadi melakukan jina seumur-umur. Walaupun punten dalam tanah kutip, suami yang pertama menceraikan istrinya, kan ada jeda Mas Saida. Iya kan? Oke, jadi harusnya apakah ada dinikahkan ulang? Betul. Harusnya. Jadi tidak jina. Oh. Kalau gitu maka jina seumur-umur. Makanya itu mama suka mengibaratkan antara teko dengan cangkir, Maya. Betul. Satu teko, empat cangkir. Makanya kan Allah bilang dalam Al-Quran, salah satu Qur'un, tiga kali suci. Head kramas. Head kramas. Head kramas. Tiga kali head. Tiga kali kramas. Yang dalam ilmu pikir, rata-rata tiga bulan sepuluh hari. Harusnya dicerai sama suaminya yang pertama. Tunggu Mas Saida tiga bulan sepuluh hari. Harus ada pernikahan ulang. Baru selanjutnya tidak berdosa. Itu juga takutnya tiba-tiba hamil. Gak tahu sama suami yang mana. Makanya semua berdosa. Siap, 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 siap. Itu mama yang satu teko, empat cangkir. Betul. Dengan satu cangkir, empat teko. Iya. Itu. Lu ber. Bukan. Begitu Islam sangat suci. Sehingga nasab pun harus jelas. Bapaknya mana, emaknya mana. Oke, seperti itu. Oke, Indra Wati. Dari Indra Layak. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang seperti ini tuh bukan pertama kali. Ada aja ternyata. Iya. Saking mengaku Islam, tidak tahu hukum Islam. Makanya mengaku Islam, kaji itu ilmu agama. Belajar ilmu agama. Biar tahu halal dan harap. Makanya ini tayang tiap hari. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah, ya. Kita lanjut lagi. Siapa lagi yang menanya? Yang kuning deh, silahkan. Koning. Silahkan. Koning. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayuk. Ma, perkenalkan nama saya Ami dari Batang, Jawa Tengah. Dari Pak Jelisaklim Nurul Jadid. Oke, Ami. Mau tanya, Ma. Saya punya teman. Teman saya itu suaminya cemburuan, Ma. Ya. Kemana-mana harus diantar suaminya. Gak boleh keluar sendirian. Sampai-sampai. Kalau mau bergaul dengan teman-temannya, gak boleh, Ma. Jadi jauh dari teman-temannya. Oke. Apa itu normal, Ma? Gimana, Ma? Itu abnormal. Kalau istrinya kemana-mana diantar sama suaminya. Kapan suaminya nyari duit? Bener gak? Bener gak? Kapan suaminya bekerja? Jadi, saya yakin siapapun kita. Jadi istri. Kalau punya suami terlalu protektif. Kemana-mana diantar. Kapan kita berteman? Kapan kita punya sahabat? Keluar dikit, diantar. Sementara kita manusia biasa adalah makhluk sosial. Yang pengen berteman. Pengen bersahabat. Pengen punya kelompok pengajian, kek. Kelompok PKK, kek. Kelompok Dharma Wanita, kek. Kalau diantar terus sama suaminya, diawasin terus. Terlalu berlebihan. Saya yakin, Ami. Perempuan manapun tidak suka. Dan ini dilarang dalam agama. Tersergalah sesuatu yang berlebihan dibenci oleh Allah. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Rasul pun bersaja. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Jadi itu tidak baik. Itu faktor ketidakpercayaan dan juga ketakutan. Dan tidak pendek jadinya. Terima kasih telah menonton.